Intro Pelan-pelan insya Allah tahun depan Vanessa mau dagang Kita mau coba di dunia fashion juga Kita juga mau buka restoran di bulan Januari Insya Allah Restoran dan makanan sih Vanessa sempat mikir gitu Mas aku capek sebenernya di dunia hiburan Aku kalau di TV dikit ngomong salah dikit Beritanya di pelintir Kayaknya enak deh dagang Meskipun ya uangnya gak segede di dunia hiburan Tapi di dagang ya duitnya ada terus Dia fluktuatif ada 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 terus Sedangkan di dunia hiburan kan naik Kadang sepi naik kadang sepi Vanessa seneng banget sekarang baru keluar Kemarin dari penjara dia pengen Aku lebih pengen dagang sih mas Sekarang aku pengen nyoba gitu dagang-dagang kayak gitu Apalagi Panes Sekarang lebih akrab sama keluarga padangku Jadi dia udah ada jiwa-jiwa dagangnya Sayang sih cuman apa ya Panes tuh kalau di dunia hiburan capek Soalnya kan dunia kayak dunia hiburan itu Pagi siang sore malamnya itu jamnya bener-bener seharian Sedangkan kalau dagang Lo sehari cuma harus mantau Ke toko, lihat karyawan orang yang kerja Kita cuma ngepromosiinnya gitu doang sih Jadi lebih excited ke dagang Faktor enak juga capek Bener-bener Jadi Panes mikir kemarin Aku kalau udah mulai syuting lagi Kapan bagi waktunya ke anak gitu Ya mungkin emang Kalau artis-artis lain Aku perhatiin juga Kalau saat anaknya baru lahir Sampai setahun Mereka emang Rata-rata gak ngambil job yang tiap hari Karena emang gak bisa gitu Ini aja Gala bener-bener nyita waktu Panes Karena sekarang Panes baru ketemu Gala Panes lagi pengen fokus sama Gala Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya